Naga beracun jilid 25. Tianqi memasuki sebuah hutan kecil di tepi sungai dan kota Sin yang sudah dekat. Tembok. Kota sudah nampak dari hutan itu. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh isak tangis wanita. Bulu tengkuk meremang. Bagaimana mungkin ada seorang wanita menangis dalam hutan yang biarpun kecil akan tetapi liar dan agaknya jarang didatangi manusia. Jangan-jangan suara siluman yang didengarnya, karena menurut Dongeng, di hutan-hutan yang lebat seringkali terdapat banyak siluman yang suka menyamar menjadi wanita. Biarpun demikian, dia tetap saja membelokan langkahnya menghampir arah suara tangis itu. Dari balik semak-semak. Tianqi mengintai dengan heran. Yang menangis itu adalah seorang wanita muda. Usianya sekitar 33 tahun, akan tetapi ia masih nampak cantik jelita walaupun agak kurus dan mukanya pucat. Di antara isak tangisnya, wanita itu mengeluh, ayah, ibu, anakmu sudah tidak tahan lagi hidup lebih lama di dunia, tolonglah, ibu dan ayah, aku hendak menyusul kalian. Setelah menangis terseduh-seduh, wanita itu mencabut sebatang pisau yang mengkilap karena tajam dan runcing, dan sekuat tenaga menggerakkan pisau itu untuk ditusukan ke dadanya sendiri. Akan tetapi ia menjerit karena tiba-tiba tangan yang memegang pisau itu seperti lumpuh dan pisau itu terlepas dari pegangan tangannya. Ia mendengar langkah kaki dan menoleh dengan wajah pucat dan matanya terbelalak ketika melihat Tianqi melangkah menghampirinya. Ah wanita itu nampak terkejut dan takut sekali, sehingga Tianqi cepat menghiburnya. Nyonya, harap jangan takut. Aku datang untuk menolongmu, bukan mengganggumu, katanya dan dia pun duduk di atas akar pohon yang menonjol keluar dari dalam tanah, berhadapan dengan wanita itu yang masih duduk bersimpuh. Kau, kau bukan suruhan, suamiku tanya wanita itu dengan lirih. Tianqi menggeleng kepalanya dan memandangnya. Dari pertanyaan itu saja dia dapat mengambil kesimpulan, bahwa wanita ini takut kepada suaminya dan mungkin sekali ia hendak membunuh diri karena ulah suaminya, dan bahwa wanita ini sudah ditinggal mati ayah dan ibunya. Nyonya, aku tidak mengenalmu dan tidak mengenal siapa suamimu. Aku hanya kebetulan saja lewat dan melihat engkau melakukan perbuatan nekat, terpaksa aku menjegahnya. Maafkan kelancanganku, kalau begitu, aku mohon kepadamu, tinggalkan aku sendiri, biarkan aku mati menyusul orangtuaku, aku tidak ingin hidup lagi, tidak ingin perpanjang penderitaan yang sudah tak dapat ku tahankan lagi. Wanita itu menangis dan hendak meraih pisaunya yang tadi terlepas dan kini berada di dekatnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja pisau itu lenyap dan telah berada di tangan Tianqi. Orang muda, bunuhlah aku dengan pisau itu, aku ingin mati tidak? Nyonya, engkau tidak boleh mati, orang muda, apakah kau kira akan dapat mencegah aku mengakhiri hidupku? Sekarang engkau dapat saja memaksaku untuk tidak membunuh diri, akan tetapi setelah kita berpisah, mudah saja bagiku untuk membunuh diri. Menggantung diri, terjun ke jurang, minum racun, membenturkan kepalaku ke batu, banyak jalan untuk membunuh diri. Wanita itu kini merasa marah dan penasaran melihat pemuda yang tidak dikenalnya berkeras hendak menghalanginya mengakhiri penderitaan hidupnya. Maafkan aku, nyonya. Akan tetapi, niatmu itu sungguh salah sekali. Selain engkau akan berdosa kepada pemberi hidup, juga usahamu mengakhiri penderitaan itu akan sia-sia belaka. Apakah kau kira bahwa kematian itu mengakhiri penderitaan? Kematian merupakan kelanjutan daripada kehidupan ini, nyonya, dan penderitaan tidak akan hapus begitu saja setelah kita mati. Bahkan mungkin di sana menanti penderitaan yang jauh lebih hebat daripada penderitaan sewaktu hidup wanita itu menyusut air matanya dan kini ia mengangkat muka, menatap wajah Tianqi. Ketika pandang matanya bertemu dengan sepasang metu yang mencorong penuhi bawah, ia terkejut dan maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang pemuda yang bukan orang biasa. Orang muda, kau kira aku tidak tahu akan semua itu? Aku juga pernah membaca kitab. Akan tetapi, aku yakin tidak ada penderitaan yang lebih berat daripada yang kualami selagi hidup ini. Aku ingin mengakhiri semua ini, nyonya yang baik. Hidup memang merupakan medan perjuangan yang berisi suka dan duka, kemudahan atau kesukaran. Kalau sewaktu kita menghadapi kesukaran, tidak semestinya kalau kita pergi menghindarinya, melarikan diri dari kesulitan. Kita harus berdaya upaya untuk menghadapinya, menanggulanginya dan mengatasinya. Karena itu, kesukaran apapun yang kau hadapi, sepatutnya kalau engkau melawannya, nyonya, bukan melarikan diri dengan jalan membunuh diri. Dan aku berjanji, aku akan membantumu menanggulangi kesukaranmu. Katakanlah, mengapa engkau menjadi berduka dan putus harapan wanita itu menggeleng kepala dan menghela nafas panjang. Tidak ada gunanya, orang muda. Aku tidak ingin engkau, seorang yang tidak ku kenal sama sekali, terseret dan celaka pula karena hendak menolongku. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan dapat menolongku, orang muda, Tianqi tersenyum. Dia tidak menyalahkan wanita ini kalau tidak percaya padanya. Dan ketidakpercayaan ini pasti ada hubungannya dengan keadaan wanita itu. Wanita itu tentu mengira bahwa tidak ada orang yang akan mampu menolongnya dan ini berarti bahwa yang membuat. Dia berduka itu tentulah keadaan yang amat gawat, orang-orang yang agaknya sukar dikalahkan atau ditundukan. Nyonya, harap jangan memandang rendah kepadaku. Kalau aku menawarkan bantuan, tentu sudah ku perhitungkan dan aku yakin akan kesanggupanku. Aku mampu melawan orang yang bagaimana jahat dan lihai pun dia sengaja bicara sombong untuk menggugah kepercayaan wanita itu kepadanya, atau setidaknya untuk menarik perhatiannya. Usahanya berhasil. Wanita itu kini mengamatinya penuh perhatian, matanya yang merah dan masih basah itu, bagaikan matahari yang baru mulai terlepas dari selimut tawan tebal, kini nampak agak bercahaya dengan harapan. Kau, kau, seorang pendekar tanyanya, penuh harapan. Kalau dalam keadaan biasa, tidak mungkin dia mau mengaku bahwa dia seorang pendekar yang berkepandayan tinggi. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, dia harus mengaku untuk membesarkan hati wanita yang putus asa itu. Nyonya, aku coa tiyanki selalu menjunjung tinggi kegagahan, membela kebenaran dan keadilan dan menentang kejahatan, mengandalkan ilmu kepandayan yang ku pelajari sejak kecil. Nah, percayalah kepadaku bahwa aku akan sanggup menolongmu dari tangan orang jahat, dan ceritakan apa yang menjadi penderitaanmu sampai membuatmu putus asa nyonya. Agaknya kini timbul kepercayaan di hati wanita itu. Setelah beberapa kali menghela napas panjang, ia pun memperkenalkan dirinya. Namaku Li Aiyen, mendiang ayahku adalah pangeran Li Siuti, ah tiyanki berseru, terkejut. Kalau begitu, nyonya adalah seorang putri bangsawan istana dan, apakah mendiang ayah nyonya adalah pangeran tua yang kabarnya, tianki meragu untuk melanjutkan. Li Aiyen mengangguk. Benar, ayahku sekeluarga telah dijatuhi hukuman mati karena memberontak terhadap kaisar, 16 tahun yang lalu. Hanya aku seorang yang berhasil lolos dari hukuman mati karena aku dilarikan oleh suamiku, dan tinggal Isin yang sampai sekarang, kalau begitu, nyonya termasuk beruntung, dapat meloloskan diri bersama suami nyonya. Lalu kenapa sekarang? Mula-mula memang aku berbahagia dengan suamiku yang tadinya bekerja sebagai pengawal ayah. Kami saling mencinta dan aku menganggap dia orang yang paling gagah perkasa dan paling baik di dunia ini. Walaupun kami belum mempunyai anak, namun aku tetap berbahagia dan setia kepadanya, membantu semua usahanya yang dimulai dari bawah kembali. Kemudian, dia berhasil mendirikan perkumpulan Kuai Leong Pang, perkumpulan Naga Setan, di Siniang. Perkumpulan itu menjadi besar dan berpengaruh, dan membuat kami hidup serba cukup, bahkan kaya. Akan tetapi, barulah nampak belangnya dan baru ku ketahui siapa sebenarnya suamiku yang tadinya kuanggap sebagai seorang pendekar yang gagah perkasa itu. Ternyata dia seorang yang berhati palsu, kejam dan juga metuk keranjang. Betapa sakitnya hatiku melihat dia bertindak keji, merampas anak gadis atau istri orang, memperkosanya di depan mataku, dan dia memperlakukan aku sebagai bujang saja, bahkan seringkali aku dia pukuli dan siksa, demi menyenangkan selir-selirnya. Ahaha, untuk apa aku hidup terus seperti itu? Hari ini aku mendapat kesempatan lolos keluar dan menuju ke hutan ini untuk membunuh diri, karena kalau di rumah, aku tidak akan mendapat kesempatan. Engkau, bagaimana mungkin dapat menolongku orang muda? Engkau hanya seorang diri, selain suamiku itu amat sakti, juga dia mempunyai anak buah yang banyak, tidak kurang dari lima puluh orang dan kesemuanya jahat dan kejam. Aku tidak ingin engkau celaka kalau menolongku dan menentang mereka, Tianqi merasa iba sekali. Seorang putri pangeran, bahkan masih adik sepupu kaisar yang sekarang, yang ketika kecil tentu hidup serba mewah dan dimuliakan orang, sekarang merasa sengsara karena keliru memilih suami dan ingin membunuh diri. Mendengar bahwa suami wanita itu sakti, pendiri Kuai Liyong Pang, hati Tianqi tirtarik sekali. Nyonya, siapakah suami nyonya itu? Pertanyaanmu membuktikan bahwa engkau bukan orang dari daerah Xinjiang. Karena kalau demikian halnya, pasti engkau tahu siapa ketua Kuai Liyong Pang. Namanya Ken Hang San, Tianqi merasa terkejut bukan main, akan tetapi wajahnya tidak membayangkan sesuatu. Tentu saja dia tahu siapa Ken Hang San itu. Ibunya telah menceritakan nama tokoh besar dan datuk persilatan, dan menurut ibunya, Ken Hang San adalah putera Mendiang Chui Beng Sai Kong pendiri perkumpulan penyembah Tian TKWI Ong, Raja Setan Langit Bumi. Ken Hang San, menurut ibunya, amat lihayakan tetapi juga amat jahat. Bahkan orang itu merupakan seorang di antara para penyerbu Hek Hong Pang dan dia pula yang membunuh ayah kandungnya, Choa Xiang Li, dalam penyerbuan itu. Ken Hang San adalah pembunuh ayahnya dan dia suami nyonya ini. Jangan khawatir, nyonya. Aku siap untuk menolongmu. Nah, katakan saja, apa yang harus ku lakukan untuk menolong nyonya wanita itu termenung, dan sebelum ia menjawab, tiba-tiba terdengar suara gaduh dan Tian Qi berkata, duduk sajalah, nyonya. Ada beberapa orang datang ke sini, biarkan aku yang menghadapi mereka, air, celaka, mereka pastilah orang-orang yang disuruh suamiku untuk mencariku. Mereka itu lihay dan kejam sekali. Larilah, orang muda, tinggalkan aku sendiri Aiyin yang sudah putus asa itu tidak ingin melihat orang lain dibunuh karena membelanya. Tenanglah, nyonya. Aku akan menghajar mereka kalau mereka berani mengganggumu. Muncullah empat orang laki-laki yang bertubuh kokoh kuat dan bersikap bengis. Mereka berteriak-teriak ketika melihat lihayin. Itu ia di sana bersama seorang pemuda lagi. Tentu pemuda itu biang ke ladinya sehingga ia melarikan diri dengan tenang sekali Tian Qi berdiri menghadang ke depan Aiyin, Akan tetapi sebelum dia bicara, dia didahului Aiyin yang berkata dengan lantang. Mau apa kalian mencariku? Pergi dan jangan ganggu aku suaranya terdengar memerintah dan hal ini wajar karena empat orang itu adalah para pembantu suaminya. Akan tetapi, Aiyin melihat perubahan besar dari sikap mereka. Biasanya, mereka menghormatinya sebagai istri ketua mereka, Akan tetapi sekarang mereka tertawa ha-ha-hai-hai mendengar bentakan wanita itu. Kami diutus Pangcu, ketua, untuk mencari, nyonya, kata seorang di antara mereka yang berkumis tebal. Pergilah kalian, aku tidak mau pulang. Katakan kepada ketua kalian bahwa aku tidak sedih pulang, dan lebih baik aku mati daripada harus kembali ke sana suaranya penuh kemarahan dan kebencian. Akan tetapi, empat orang itu tetap tertawa-tawa, menyeringai dengan sikap kurang ajar, sama sekali tidak menghormatinya ketua mereka. Si kumis tebal yang agaknya menjadi pembicara dan pemimpin mereka, melangkah maju dan matanya melotot seperti hendak menelan nyonya itu bulat. Bulat. Hehehe, nyonya manis, kami tidak disuruh menjemputmu, melainkan disuruh membunuhmu, ha-ha-ha-kan tetapi ancaman yang disusul tawa empat orang itu, sama sekali tidak membuat esang nyonya menjadi ketakutan seperti yang mereka duga. Aiyin bahkan bangkit berdiri dan menegakkan leher menatap mereka dengan pandang mati menantang. Bunuhlah, lebih baik aku mati daripada harus kembali ke sana empat orang itu tertegun, dan untuk melenyapkan rasa kecelik itu, si kumis tebal tertawa lagi. Ha-ha-ha, kami tidak akan membunuh begitu saja, manis. Kami akan bersenang-senang dulu denganmu, nyonya manis jahannam busuk, berani kau Aiyin membentak dan mukanya berubah merah saking marahnya. Empat orang itu tertawa. Sayang kalau dibunuh begitu saja. Sudah lama engkau membuat kami seringkali mengilar. Marilah, manis, mari bersenang-senang dengan kami ketika empat orang itu melangkah maju untuk menangkap Aiyin, Tianqi sudah maju menghadang. Empat orang laki-laki pengecut dan rendah budi, beraninya hanya mengganggu wanita lemah kata Tianqi, suaranya dingin akan tetapi pandang matanya bernyala. Eh, eh, siapa kau, anak kecil berani mencampuri urusan orang? Apa engkau sudah bosan hidup kalian ini manusia-manusia yang sudah dikuasai iblis yang sudah bosan hidup kalau kalian tidak cepat pergi dan jangan mengganggu nyonya ini, kata Tianqi. Metu si kumis tebal melotot dan hampir dia tidak percaya ada seorang pemuda berani bersikap dan berkata seperti itu kepadanya. Seluruh penduduk kota Xinjiang dan sekitarnya, tak seorang pun berani bersikap kasar kepadanya. Bocah gila, apa engkau tidak tahu bahwa engkau berhadapan dengan aku, hari mau kumis tebal bentaknya dan mengamangkan tinju kanannya yang sebesar kepala anak-anak itu ke arah Tianqi. Hem, manusia sombong. Aku akan membuat engkau menjadi anjing tanpa kumis kemarahan si kumis tebal tak dapat ditahan lagi. Jahanam bentaknya dan dengan gerengan seperti beruang marah, dia pun menyerang Tianqi sedangkan tiga orang lainnya hanya menonton sambil menyeringai, karena mereka semua yakin bahwa dalam segerakan sajarkan mereka akan dapat melumatkan tubuh pemuda itu dan mereka ingin menikmati tontonan itu. Mu'ut kepala tinju besar itu menyambar ke arah muka Tianqi. Akan tetapi dengan gerakan otomatis dan mudah sekali Tianqi menarik mukanya ke belakang pada saat tinju. Itu hampir menyentuh pipinya, dan pada saat tinju itu lewat di depan mukanya, tangannya yang kiri menyambar ke arah pipi lawan. Plak! Aduh si kumis tebal hampir tersungkur, dan dia meludahkan beberapa buah gigi bercampur darah keluar dari mulutnya, meringis dan kemarahannya meluap. Jahanam bentaknya peluk karena mulutnya membengkak, dan begitu tangan kanannya bergerak, dia sudah mencabut sebatang golok dan mengamuk seperti orang gila, menghujankan bacokan golok ke arah Tianqi. Akan tetapi, yang nampak olehnya hanya bayangan berkelebatan ke kanan kiri. Dia menyerang dengan ngawur saja, mengejar bayangan itu dengan sabetan goloknya. Tiba-tiba, lengan kanannya terpukul dari samping membuat lengan itu terasa lumpuh dan iri, dan goloknya terlepas. Tangan kanan Tianqi sudah menyambar ke arah muka lawan dan sekali renggut terdengar suara bret, disusul jerit kesakitan dan kini si kumis tebal sudah kehilangan kumisnya dan di tempat itu kini nampak kulit di bawah hidung itu terobek dan berdarah. Si pemilik kumis mendesis-desis saking nyerinya, juga nyeri hatinya karena dia kehilangan kumis yang dia banggakan. Tiga orang kawannya terkejut bukan main, juga marah melihat betapa kawan mereka dihina, dan mereka bertiga sudah mencabut golok dan mengepung Tianqi. Sebaliknya, IYIN berdiri terbelalak kagum. Tak disangkanya bahwa pemuda itu dapat membuat harimau kumis tebal yang merupakan pembantu suaminya yang paling liai, paling galak, dan paling kejam, sama sekali tidak berdaya dan dikalahkan dalam beberapa gebrakan saja. Timbul harapan dan kepercayaan dalam hatinya bahwa pemuda ini akan dapat menolongnya. Akan tetapi tetap saja dia merasa khawatir karena kini tiga orang itu sudah berteriak-teriak sambil menyerang Tianqi yang bertangan kosong dengan golok mereka. Kalau saja Tianqi belum digembleng-mendiang neneknya selama dua tahun dan belum menguasai tenaga saktinya yang beracun, Tentu sekali tampar saja dia dapat membuat lawan tewas dengan tubuh keracunan. Akan tetapi kini dia telah dapat menguasai tenaga itu sehingga dia mampu menyimpan hawa beracun itu dan hawa itu tidak akan bergerak keluar kalau tidak dikehendakinya. Hanya Tentu saja, darahnya masih mengandung racun mengerikan sehingga siapa yang menyerangnya dengan pukulan bertenaga sintang, atau mencengkeramnya, orang itu akan keracunan, seperti halnya cincin. Untuk melenyapkan ini, tidak ada jalan lain kecuali membersihkan darahnya dan yang dapat melakukan hal ini hanyalah orang yang benar-benar sakti. Kini, menghadapi pengeroyokan tiga orang itu, Tentu saja tidak membuat Tianqi repot. Tingkat ilmu silatnya yang dia dapatkan dari ajaran ayah tirinya, jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandayan tiga orang itu, maka begitu dia menggerakkan tubuhnya, maka bayangannya berkelebatan di antara gulungan sinar tiga batang golok para pengeroyok. Gerakan kedua tangannya Jauh lebih cepat ketimbang gerakan tiga batang golok lawan. Tianqi tidak ingin berkelahi terlalu lama menghadapi orang-orang kasar itu, maka begitu hari mau kumis tebal yang kini tidak berkumis itu terjun pula ke dalam medan perkelahian, menahan nyeri pada mukanya dan membacokan goloknya dengan nekat. Tianqi sudah mengeluarkan bentakan melengking empat kali dan akibatnya, empat orang itu terpelanting ke kanan-kiri, golok mereka terpental entah kemana dan tulang lengan kanan mereka semua patah-patah. Barulah empat orang itu terkejut dan jerih, dan tanpa diperintah lagi mereka lari tunggang-langgang meninggalkan tempat itu, tidak berani menoleh lagi. Ketika Tianqi menoleh ke arah wanita itu, dengan kaget dia melihat wanita sudah berlutut di depannya. Tai Hiap, terima kasih, Tai Hiap. Sekarang aku percaya, Tai Hiap kiranya yang akan dapat menolongku, katanya terharu. Aih, nyonya. Jangan begitu, bangkitlah dan jangan menghormatiku secara berlebihan. Engkau seorang putri bangsawan, bangkitlah, terpaksa Tianqi menyentuh kedua pundak wanita itu dan A.I.I.N. merasakan getaran hebat yang membuat ia terpaksa bangkit duduk. Kemudian ia pun kembali duduk berhadapan dengan Tianqi di bawah pohon besar itu. Nah, sekarang katakanlah, pertolongan apa yang harus ku berikan kepadamu, nyonya. Apakah engkau menghendaki aku menemui suamimu dan memaksanya agar dia bersikap baik kepadamu? Tidak, tidak. Dan jangan sebut aku nyonya, Tai Hiap. Nama ku Li A.I.I.I.N., dan aku bukan lagi putri bangsawan, juga bukan lagi istri ketua Kuai Leong Pang. Aku tidak suli lagi kembali kepadanya, lebih baik aku mati daripada harus kembali kepadanya, akan tetapi, kalau dia berjanji akan bersikap baik kepadamu tidak, tidak mungkin. Dia seorang perayu yang palsu, andai kata engkau dapat memaksanya untuk bersikap baik kepadaku, tentu itu hanya tipuan belaka, dan kalau engkau sudah tidak ada, dia pasti akan melampiaskan dendamnya kepadaku. Dia perayu dan kejam seperti iblis, Tai Hiap, nyonya, kalau engkau tidak ingin ku sebut nyonya, jangan sebut aku Tai Hiap. Namaku Choa Tian Ki, rasanya kikup kalau engkau menyebut aku Tai Hiap, baiklah, si Aute, adik, padahal engkau memang pantas disebut pendekar besar. Aku berterima kasih sekali, dan agaknya engkau lah harapanku satu-satunya. Hanya engkau yang kiranya akan dapat membebaskan aku dari berita ini, akan tetapi, bagaimana caranya, Enci A.I.Y.I.N. tanya Tian Ki yang kini tanpa ragu menyebut Enci kepada wanita itu. Kalau engkau tidak ingin kembali kepada suamimu, lalu apa yang dapat ku lakukan untuk membantumu terserah kepadamu, Choa Xiaowate. Terserah apa yang akan kau lakukan. Aku hanya ingin hidup. Terbebas dari Ken Hang San aku ingin hidup sendiri tanpa terancam oleh dia dan anak buahnya. Mereka itu kejam sekali, bukan hanya kepadaku, akan tetapi kepada rakyat daerah Sinyang. Ah, engkau tidak tahu apa saja yang mereka lakukan. Si Aute, A.I.Y.I.N. lalu menceritakan tentang semua sepak terjang suaminya. Setelah terjadi penyerbuan pasukan istana kepada pangeran tua Li Siuti yang diketahui hendak memberontak, A.I.Y.I.N. diajak pergi melarikan diri oleh Ken Hang San wanita ini menurut saja, karena ia telah dikuasai oleh bekas pembantu ayahnya itu, telah menyerahkan diri di luar kesadarannya. Dalam pelarian ini, Ken Hang San bersikap baik dan mencinta padanya, maka agak terhiburlah hatinya. Setelah merantau berpindah-pindah tempat karena takut akan pengejaran dan pencarian dari kota raja, akhirnya beberapa tahun kemudian mereka menetap di Sinyang. Keadaan sudah haman dan tidak ada pencarian, maka Ken Hang San mulai menata hidupnya. Mengandalkan kepandainya yang tinggi, dia menaklukan para tokoh Kang Ho dan para jagoan di daerah Sinyang, dan ketika dia mendirikan perkumpulan yang diberi nama Khoai Leong Pang, banyak jagoan yang suka menjadi anak buahnya. Dan perkumpulan ini dalam waktu singkat menundukan para jagoan, menguasai semua tempat pelesir dan kemaksiatan dengan memungut semacam pajak yang besar. Sebentar saja, nama Khoai Leong Pang ditakuti orang dan pemilik segala macam perusahaan, terutama sekali yang bersangkutan dengan hiburan tidak berani. Membantah dan membayar ruang pajak atau sumbangan yang dikatakan sebagai biaya penjagaan keamanan. Siapa yang tidak mau membayar, tentu akan menjadi tidak aman lagi. Sebentar saja Ken Hang San menjadi kaya raya dan setelah memperoleh kekayaan dan kedudukan atau kuasa, mulailah nampak belangnya terhadap Li Aiyin yang menjadi istrinya. Dia mengambil banyak gadis, bahkan istri orang, sebagai selir paksaan, bahkan sering dia memaksa seorang wanita di dalam kamar kami, di depan mataku sendiri. Kalau aku mencela, dia memukul dan menyiksaku. Pernah dia dengan terus terang mengatakan bahwa dahulu dia mempersuntingku bukan karena cinta, melainkan karena ingin menjadi mantu pangeran. Sekarang, setelah keluarga ayah hancur, dan aku bukan lagi puteri pangeran, dia pun tidak membutuhkan aku lagi. Ahaha, Siawte, bertahun-tahun aku harus menahan diri terhadap siksaan lahir batin itu. Penderitaan itu sampai di puncaknya ketika malam tadi dia memberikan aku kepada para pembantunya. Aku tidak sudi dan karena para anak buahnya masih segan kepada aku, maka aku masih mampu mempertahankan kehormatanku dan pagi ini aku melarikan diri ke sini. Betapa kejam dan jahatnya Tianqi berseru sambil mengepal tinju. Untung bahwa dalam pernikahanku dengannya, kami belum mempunyai keturunan, Coa Siawte. Nah, sekarang engkau tentu mengerti bahwa satu. Satunya keinginanku hanya agar aku dapat terbebas darinya. Aku hanya mau melanjutkan hidup ini kalau terbebas dari cengkeraman manusia iblis itu, Tianqi mengangguk-angguk. Dia mengerti. Li Aiyan ini bukan seorang istri yang tidak setia kepada suami. Baiklah, Enci Aiyan. Gerombolan Kuai Leongpang itu tidak boleh dibiarkan saja meraja lelah dan mencelakai penduduk. Hal ini harus dilaporkan kepada yang berwajib. Mari kau ikut denganku, Enci. Tianqi lalu mengajak Aiyan memasuki kota Xinjiang. Wanita itu tentu saja ketakutan, khawatir kalau sampai diganggu anak buah suaminya, akan tetapi agaknya pihak Kuai Leongpang terlalu kaget mendengar akan nasib tiga orang pembantu utama ketua mereka yang bertemu seorang pemuda yang amat liai, sehingga Tianqi dan Aiyan tidak sempat diganggu sampai mereka tiba di gedung pembesar setempat, yaitu rumah dan kantor kepala daerah Xinjiang yang bernama Gan Hok. Gan Taijin adalah seorang yang berusia 50 tahun, dan dialah pejabat pemerintah yang paling tinggi kedudukannya di Xinjiang. Seperti kebanyakan pejabat pemerintah di masa itu, Gan Taijin juga seorang pejabat yang kurang memperhatikan keadaan atau kehidupan rakyatnya, hanya memikirkan kesejahteraan keluarganya sendiri saja. Maka, dia tidak begitu tahu akan sepak terjang Kuai Leongpang, bahkan andai kata tahu pun, asalkan para anggota Kuai Leongpang tidak mengganggu pemerintah, dan lebih-lebih kalau perkumpulan itu membayar pajak. Dan sumbangan yang besar, dia pun akan pura-pura tidak tahu saja. Karena dia tidak mengenal Tianqi dan Aiyan, maka dia pun menyambut kedatangan mereka dengan sikap dingin dan acuh saja. Hem, siapakah kalian dan ada urusan apakah sepagi ini sudah mengganggu kesibukanku tenggurnya dengan sikap ketus? Tianqi mengerutkan alisnya. Sudah terlampau sering dia melihat pembesar yang seperti ini sikapnya, memandang rendah orang lain, akan tetapi bersikap manis kepada orang yang datang membawa hadiah yang besar. Maafkan kalau kami mengganggu, Taijin, kata Tianqi dengan sikap tenang. Saya bernama Choa Tianqi dan ini adalah kakak perempuan saya yang bernama, Choa Aiyan. Kami sedang melakukan perjalanan dan kebetulan lewat di Sinyang. Dan di kota Taijin ini, kami melihat seorang buronan kota raja, bahkan dia telah menyusun kekuatan di kota ini. Kalau hal ini sampai diketahui Seri Baginda, tentu nama baik Taijin akan tercemar, seketika wajah pembesar itu menjadi pucat. Kalau ada yang ditakuti, maka satu-satunya adalah kota raja, di mana terdapat kaisar dan para atasannya. Sekali gerakan telunjuk para atasan, akan hancurlah kedudukannya dan kehidupannya. Apa kau bilang? Seorang buronan di kota ini? Siapa dia? Hayo ceritakan dengan jelas dan jangan melempar fitnah kepada orang bentak pembesar. Itu dan para pembantunya yang hadir juga. Terbelalak heran dan terkejut. Tianqi tetap tenang. Ingatkah Taijin akan peristiwa yang terjadi di kota raja 16 tahun yang lalu ketika pangeran tua Lisyuti sekeluarga dihukum karena dia melakukan pemberontakan tentu saja. Akan tetapi apa hubungannya dengan kota ini? Begini, Taijin. Di antara para pembantu utama mendiam pangeran tua yang memberontak, pembantu yang paling liai, telah berhasil meloloskan diri dan sampai sekarang belum tertangkap. Dan kami melihat buronan itu sekarang menjadi penduduk Xinjiang, bahkan memiliki pengaruh dan kekuasaan besar. Kalau hal ini diketahui kota raja, bukankah Taijin akan dituduh bersekongkol dengan buronan itu dan melindunginya Tianqi lalu memberi isyarat kepada Aiyin dan mereka bangkit. Akan tetapi kalau Taijin tidak percaya kepada kami, sudahlah, kami akan melanjutkan perjalanan dan semua akibat silakan Taijin tanggung sendiri. Hei, eh, nanti dulu, orang muda, jangan tegesa-gesa dan silakan duduk. Pembesar itu tergopoh-gopoh mencegah Tianqi dan Aiyin pergi. Kedua kakak beradik itu pun duduk kembali dan kini sikap pembesar itu menjadi lain. Dia memerintahkan pembantunya untuk memanggil komandan pasukan keamanan yang segera muncul, seorang laki-laki tinggi besar dan gagah berusia 40 tahun lebih. Mereka semua duduk mendengarkan laporan Tianqi. Taijin, orang itu bernama Can Hang San, ketika menjadi pembantu mendiam pangeran tua dia memakai nama Xiao Can. Dan dia sekarang berhasil menghimpun para tokoh Kang Ou, para penjahat keji mendirikan perkumpulan Kuai Leong Pang di kota ini Gan Taijin terbelalak. Kuai Leong Pang? Akan tetapi, sikap mereka selama ini baik-baik saja, tidak pernah mengganggu petugas pemerintah, bahkan amat baik, tiba-tiba pejabat itu diam karena ingat bahwa tidak semestinya dia menceritakan kebaikan Kuai Satu Leong Pang yang suka memberi sumbangan dan hadiah yang cukup banyak. Maksudku, Kuai Leong Pang tidak pernah memusuhi kami, mungkin saja begitu, Taijin, karena Can Hang San itu memang licik sekali. Akan tetapi tidak tahukah Taijin akan sepak terjang para anggota Kuai Leong Pang termasuk pimpinannya? Mereka seringkali mengganggu penduduk, melakukan pemerasan, bahkan tidak segan merampas barang orang, juga sudah sering mereka memaksa gadis bahkan istri orang menjadi selir mereka. Mereka melakukan perkosaan dan penindasan, wajah pembesar itu berubah. Berita ini sungguh amat mengejutkan hatinya. Dia menoleh kepada komandan pasukan keamanan. Benarkan itu, Louis Chiangkun tanyanya. Komandan itu menghela nafas panjang. Memang Kuai Satu Leong Pang tidak pernah memusuhi kita, Taijin, akan tetapi mereka memang menguasai semua tempat hiburan, dan memungut pajak dari toko-toko besar. Semua ini pernah saya laporkan kepada Taijin, akan tetapi karena mereka tidak memusuhi kita, Taijin tidak memerintahkan menindak mereka, berak pembesar itu memukul meja dengan telapak tangannya. Louis Chiangkun, kalau kami tahu dia itu buronan kota raja, tentu kami sudah sejak dulu menyuruh engkau menangkapnya. Kenapa kau tidak tahu bahwa dia itu bekas pemberontak? Hayo kerahkan pasukanmu dan tangkapi mereka semua, kalau melawan, gempur dan bunuh mereka agar kita tidak dianggap bersekongkol dengan pemberontak. Kau tahu hukumannya kalau kita dianggap membantu pemberontak? Tolol kau komandan itu memberi hormat. Siap melaksanakan perintah, Taijin. Taijin, Ken Hang San itu lihai bukan main. Saya khawatir kalau-kalau dia akan dapat lolos lagi seperti ketika terjadi pembasmian pemberontak di kota raja. Karena itu biar saya yang menghadapinya dan menangkapnya, akan tetapi saya menitipkan kakak perempuan saya ini agar ia aman dari balas dendam Ken Hang San yang kami laporkan kepada Taijin. Baik, baik, silakan masuk. Nona, pembesar itu memberi isyarat kepada seorang pembantu yang segera mengantar Aiyin masuk ke dalam gedung itu. Pembesar itu tentu saja senang dititipi Aiyin karena wanita itu bahkan seolah menjadi jaminan akan kebenaran laporan yang disampaikan adiknya. Tianqi mendampingi Lui Chiang Kun yang memimpin hampir 300 orang para juridnya dan gegerlah kota Xin yang ketika melihat pasukan keamanan mengepung rumah besar yang menjadi pusat Kuai Liyong Pang. Yang lebih kaget lagi adalah Ken Hang San dan para pembantunya. Dengan membawa pedang pusakannya dan diiringkan para pembantunya dan para anggota Kuai Liyong Pang yang ketika itu berada di situ kurang lebih 30 orang, sedangkan yang lainnya berada di luar melaksanakan tugas mengumpulkan sumbangan, dia keluar dengan tabah. Ken Hang San menganggap bahwa selama ini sudah banyak dia memberi sogokan hadiah kepada semua petugas pemerintah di Xin Yang, maka tidak mungkin tidak akan diganggu. Setelah tiba di luar pintu depan, Ken Hang San diam-diam terkejut melihat banyaknya para jurid yang mengepung rumahnya. Dan seorang pembantunya, yaitu seorang di antara mereka yang pagi tadi hendak menangkap Aiyin di dalam hutan menyentuh lengannya. Pang Chu, itu dia pemuda yang tadi menolong Nyonya, Ken Hang San mengerutkan alisnya, memandang kepada Tian Qi yang berdiri di antara para perwira yang berada di depan pasukan. Dia tidak mengenal pemuda itu dan tiba-tiba saja jantungnya berdebar tegang. Istrinya, Li Aiyin telah diselamatkan pemuda itu dan diajak pergi, dan sekarang pasukan keamanan Xin Yang mengepung rumahnya. Apakah Aiyin telah menghianatinya? Akan tetapi, melihat bahwa komandan itu adalah Lui Chiang Kun yang tentu saja sudah dikenalnya, dia pun menenangkan hatinya dan segera melangkah maju menghadapi komandan itu dan tersenyum ramah. Aih, kiranya Lui Chiang Kun yang datang. Apakah yang terjadi, Chiang Kun? Kenapa Chiang Kun memimpin pasukan keamanan? Apakah terjadi kerusuhan? Kalau begitu, biar kami akan membantumu Tian Qi memperhatikan orang itu. Seorang laki-laki yang gagah perkasa dan tampan menarik pikirnya. Usianya tentu sudah 40 tahun lebih, namun masih nampak perkasa dan tampan. Hidungnya mancung dan besar, dan bibirnya merah bergairah seperti bibir wanita. Akan tetapi matanya mengandung kecerdikan yang luar biasa. Biji metu itu bergerak-gerak ke kanan-kiri, dan sinarnya tajam, bahkan mencorong ketika mengerling kepadanya. Seorang yang amat berbahaya, pikirnya. Sikapnya ketika menyambut Lui Chiang Kun itu saja sudah menunjukkan kelicikannya. Sikap itu membuat Lui Chiang Kun nampak agak tersipu. Bagaimanapun juga, dia sendiri adalah seorang di antara setian banyaknya petugas penting memiliki kedudukan yang pernah menikmati hadiah dari ketua Kuai Leong Pang ini. Biarpun dia sendiri tidak pernah membantu perkumpulan itu berbuat kejahatan, namun selama ini dia memang, seperti para pembesar lain, agak memejamkan mata pura-pura tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Akan tetapi, mengingat akan kemarahan dan perintah atasannya, apalagi di situ terdapat Tianqi sebagai saksi, dan mengingat pula bahwa orang yang nampak ramah dan naik ini adalah seorang kaki tangan pemberontak dan menjadi buronan kota raja, dia pun memandang dengan bengis dan suaranya pun lantang dan tegas. Kian Hang San, kami datang sebagai utusan pemerintah untuk menangkap engkau dan anak buahmu. Kuai Leong Pang harus dibubarkan dan ditutup tentu saja Kian Hang San menjadi terkejut bukan main mendengar ucapan lantang itu. Seketika dia dapat menduga apa yang mungkin terjadi dan jantungnya berdebar keras. Tak salah lagi, pikirnya, setelah ditolong pemuda itu, tentu istrinya telah menceritakan segalanya tentang dirinya kepada pemuda itu, dan pemuda itu yang melapor kepada kepala daerah, maka kini pemerintah daerah mengirim pasukan untuk menangkapnya dan membubarkan perkumpulannya. Dia marah sekali, akan tetapi masih berusaha untuk membela diri dan berpura-pura kaget. Ahaha, Louis Chiang Kun. Apa alasannya? Bukankah selama ini perkumpulan kami bersahabat dengan pemerintah? Bukankah kami juga membantu mengamankan daerah ini dari gangguan penjahat? Kenapa tiba-tiba Chiang Kun hendak membubarkan Kuai Leong Pang dan menangkap kami mendengar pertanyaan itu, Louis Chiang Kun menjadi semakin tidak enak hati. Maka, dia menoleh kepada Tian Qi yang berdiri di sampingnya, lalu berkata lirih, Choa Shichu, engkau saja yang menjelaskan kepadanya, Tian Qi merasa khawatir kalau-kalau perwira atau komandan pasukan keamanan ini akan terdesak oleh ucapan ketua Kuai Leong Pang itu, Karena jelas kalah Wibawa, maka dia melangkah maju dan berkata dengan suara lantang. Tian Hang San, pasukan pemerintah ini ditugaskan untuk menangkap kalian semua dan membubarkan Kuai Satu Leong Pang karena engkau adalah bekas pemberontak yang menjadi orang bulonan pemerintah. Lebih baik kalian menyerah daripada harus dipergunakan kekerasan. Tian Hang San melotot, orang muda, siapa engkau yang begini lanjang? Dan berani engkau melempar fitnah kepada kami? Louis Chiang Kun, pemuda ini melontarkan fitnah keji. Kami berbaik dengan pemerintah dan membantu pemerintah, bagaimana dikatakan memberontak? Jahanam ini memfitnah. Jangan percaya kepadanya, Louis Chiang Kun. Dialah pengacau yang seharusnya ditangkap, karena dia telah melarikan istri saya. Nah, dengarlah baik-baik, Louis Chiang Kun. Pemuda ini telah berjinah dengan istri saya dan ketika kami hendak menangkapnya, dia melawan, melukai beberapa orang anggota kami, kemudian melarikan istri saya. Tentu saja Louis Chiang Kun terbelalak kaget dan kini memandang kepada Tian Qi penuh keraguan. Kalau benar apa yang dikatakan ketua Kuai Leong Pang itu, berarti mereka semua telah dipermainkan. Pemuda asing ini. Dan pemuda ini memang datang menghadap kepala daerah bersama seorang wanita cantik, dan baru sekarang dia teringat bahwa wanita itu adalah istri Seng ketua ini. Pernah satu kali dia melihat wanita itu, ketika dia dan para pejabat lain di sini yang menghadiri sebuah pesta yang diselenggarakan oleh Kuai Leong Pang. Chiang Kun, saya akan menjawab semua itu. Penjahat yang satu ini memang licik sekali, kata Tian Qi melihat keraguan di mati komandan itu, lalu dia pun berkata dengan lantang sehingga terdengar oleh semua anak buah Kuai Leong Pang dan para pejurit yang mengepung tempat itu. Kian Hang San, tidak perlu engkau bersilatidah dan memutar balikan kenyataan. Ingatlah kami telah mengetahui semua rahasiamu. Belasan tahun yang lalu engkau sudah ditangkap dan dihukum oleh kerajaan Sui sebagai seorang penjahat dan pemerontak. Setelah kerajaan Teng berdiri engkau lolos dari penjara dan membantu pangeran Tian Buong melakukan pemberontakan, bahkan engkau dan kawan-kawanmu yang menyerbu dan membunuh para pendekar Heh Kou Pang yang membantu pemerintah. Setelah pemberontakan pangeran Tian Buong gagal, engkau berhasil menjadi pengawal pribadi pangeran Tua Li Siuti yang memberontak pula dan yang dihancurkan oleh pemerintah. Akan tetapi engkau dapat lolos dan membentuk Kuai Leong Pang di tempat ini. Dan engkau semakin jahat. Engkau dan anak buahmu menguasai semua tempat hiburan, memeras para pedagang, bahkan tidak segan menculik dan merap perkosa. Wanita, baik istri orang maupun gadis. Dan istrimu sendiri bukan saja kasihasiakan, kau siksa dan hina, bahkan engkau memberikannya kepada anak buahmu untuk dipermainkan. Ia melarikan diri dan di dalam hutan, ia mencoba untuk menggantung diri. Aku datang menyelamatkannya, lalu datang empat orang pembantumu yang kau suruh untuk mengejar dan menangkapnya, dan kau berikan istrimu itu kepada mereka. Aku melindungi nyonya itu dan mengalahkan orang-orangmu. Nah, masihkah engkau hendak menyangkang? Kalau engkau benar merasa difitnah dan tidak berdosa, menyerah sajalah agar Gantai Jin dapat mengirimmu ke kota raja dan di sana engkau akan diadili. Mendengar juduhan panjang dari pemuda itu ajahkan Hang San sebentar pucat sebentar merah. Bagaimana pemuda ini dapat mengetahui semua itu? Bahkan istrinya sendiri tidak tahu bahwa dia pernah membantu pangeran Cian Buong yang memberontak. Kalau tentang sepak kerjang Kuai Leong Pang, tentu istrinya yang telah membocorkannya. Bagaimana engkau dapat mengetahui semua itu? Siapa engkau bentaknya marah? Namaku Chauat Tian Qi dan ayahku menjadi seorang di antara korban di tanganmu ketika engkau dan kawan-kawanmu membantu pangeran Cian Buong dan menyerbu Hek Hong Pang di Dusun Tabun Chungkau, tentu istriku yang telah mengkhianatiku. Aku harus membunuhnya, dan sebelum itu, aku akan membunuhmu lebih dulu karena sudah tidak melihat kemungkinan untuk menyangka lagi. Cian Hong San menjadi nekat dan dia pun menerjang ke depan, mengirim serangan kilat. Karena sudah mendengar dari para pembantunya bahwa pemuda ini lihai sekali, maka begitu menyerang dia sudah menggunakan ilmu andalannya yang dipakai untuk nama perkumpulannya, yaitu Kuai Leong Kun, silat naga setan. Tangan kirinya yang membentuk cakar naga itu menyambar dari atas ke arah ubun-ubun kepala lawan, sedangkan tangan kanannya menyusul cepat mencengkeram ke arah dada dengan tenaga yang dikerahkan sepenuhnya. Tian Qi mengenal juru sampuh dan berbahaya, maka dia pun cepat menarik kepala ke belakang dan menggeser kaki ke kiri, lalu tangan kanannya sendiri dengan jari terbuka dihantamkan menyambut cengkeraman tangan kanan lawan ke arah dadanya itu. Melihat pemuda itu berani menyambut tangan kanannya, Tian Qi khawatir kalau jari-jari tangannya tidak kuat menahan telapak tangan lawan, maka dia sudah mengepal jari-jarinya sehingga kini yang bertemu dengan telapak tangan Tian Qi adalah kepalan tangan kanannya. Wut, des kepalan tangan kanan Tian Qi yang didorong tenaga sin kang amat kuat itu, yang dapat menjebolkan tembok, merobohkan pohon bahkan menghancurkan batu, kini bertumbuk pada telapak tangan Tian Qi yang tetap tidak mau mempergunakan kelebihannya, yaitu hawa beracun di tubuhnya. Akibat benturan dua tenaga dasyat itu, tubuh Can Hang San terdorong ke belakang sampai tiga langkah, sedangkan tubuh Tian Qi hanya bergoyang-goyang saja. Tentu saja hal ini membuat Can Hang San terkejut setengah mati. Bagaimana mungkin ada seorang pemuda mampu menahan cengkeramannya, bahkan tangkisan itu dapat membuat dia sampai melangkah mundur sedangkan pemuda itu kuat tegak berdiri dan hanya bergoyang-goyang. Ini tidak mungkin. Selama hidupnya, hanya beberapa orang saja yang mampu menandingi kekuatannya, yaitu para pendekar yang terkenal di dunia perselatan seperti Wong Ho Sin Leong, Naga Sakti Sungai Kuning, Si Hon Beng atau istrinya yang bernama Giyok Chu, dan Pangeran Tian Bu Wong. Dengan perasaan penasaran dan marah, juga nekat karena dia telah tersudut dan akan ditangkap pasukan, dia mencabut pedangnya, pedang Kuai Leong Kiam, dan tangan kiri mencabut sebatang suling dari ikat pinggangnya. Itulah senjatanya yang ampuh, pedang dan suling. Jahanam busuk, kau harus mampus di tanganku mentaknya sambil memasang kuda-kuda, kedua kakinya terpentang lebar dengan kedua lutut ditekuk, dan sepasang senjata itu bersilang di atas kepalanya, matanya mencorong menatap lawan. Karena tahu bahwa lawannya lihai dan berbahaya. Tian Ki juga mengeluarkan pedangnya dan begitu pedang dicabut, nampak sinar hitam yang menyeramkan seolah pedang itu mengandung hawa dingin yang dasyat. Itulah pedang Cuimo. Hek Kiam, pedang hitam pengejar iblis, pedang berwarna hitam milik ibunya yang diberikan kepadanya sebagai bekal ketika dia berangkat melaksanakan dua tugasnya. Pertama, dia harus mencari orang-orang pandai untuk membersihkan darahnya agar dia dapat menikah tanpa membahayakan nyawa istrinya, dan kedua, dia harus mencari dan mendapatkan pedang pusaka liong Cu Kiam seperti yang dikehendaki ayah tirinya atau gurunya. Kini Tian Ki juga memasang kuda-kuda berhadapan dengan Can Hang San, dan ingatannya mulai bekerja, perlahan-lahan terbayanglah semua peristiwa yang lalu, ketika dia masih kecil. Lamat-lamat saja ia teringat betapa ketika dia masih kecil sekali, mungkin baru berusia 4 tahun, dalam kamar mereka, yaitu kamar dia, ibu dan ayahnya, masuk seorang JHW Acat, penjahat pemetik bunga, yang amat lihai. Penjahat cabul itu menyanderanya, dan dengan mengancam akan membunuhnya, memaksa ibunya menotok ayahnya sehingga tidak mampu bergerak, kemudian memaksa ibunya untuk melayaninya dan mau digaulinya. Dalam keadaan yang amat gawat itu muncul si naga sakti sungai kuning si Han Beng menyelamatkan ibunya dari Aib dan ayahnya dari maut. Dan orang jahat cabul itu bukan lain adalah Can Hang San ini. Kemudian, ketika dia berusia 5-6 tahun, 2 tahun sesudah itu, ketika dia diajak ayah ibunya berkunjung ke Hek Hong Pang di Tabun Chung, dan perkumpulan itu diserbu oleh para pembantu pangeran Qian Bu Ong, ayahnya tewas dan ibunya. Ditangkap pula oleh Can Hang San ini. Semua itu kini membayang di benaknya, membuat sepasang metel, Tian Ki mencorong. Biarpun kini ibunya menjadi istri Qian Bu Ong yang ternyata merupakan seorang gagah perkasa dan yang selain menjadi ayah tirinya juga menjadi gurunya, namun TNT Udha akan memilih kehidupan dahulu, bersama ayah kandungnya. Melihat pedang hitam di tangan pemuda itu, Hang San mengerutkan alisnya. Hei, bukankah itu pedang bantok Hek Kiam? Pedang itu milik seorang wanita, putri mendiang bantok Moli, iblis bertina selaksa racun. Apa hubunganmu dengan si Melan Cikin Hang San? Kejahatanmu bertumpuk sehingga engkau lupakan semua perbuatanmu yang terkutuk. Engkau membunuh ayahku ketika menyerbu Hek Hong Pang dan engkau menawan ibu kandungku dan aku. Sekarang, engkau harus menebus semua dosamu itu Hang San tergelalak dan suaranya agak gemetar ketika dia bertanya, Kau, kau, Tok Tong, anak beracun, itu Tian Ki tersenyum. Biarpun dengan mudah aku dapat menggunakan hawa beracun untuk membunuhmu, akan tetapi aku tidak akan mempergunakannya. Aku akan menaklukkanmu dengan ilmu silat, bukan dengan racun. Majulah, manusia berhati iblis diam-diamkan Hang San gentar bukan main. Anak ini, dalam usia lima atau enam tahun, pernah membuat dia bergidik angeri karena bocah yang belum mengenal ilmu silat itu telah menewaskan beberapa orang rekannya yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, bahkan menjadi tokoh-tokoh Kang Ou terkenal seperti Tio Kilok dan Gulana, dua orang di antara para pembantu Cian Buong yang tewas oleh anak beracun ini, hanya karena Gulana digigit tengkuknya, dan Tio Kilok mencengkeram punggung anak itu. Anak beracun. Dalam usia lima enam tahun saja sudah mampu membunuh orang-orang yang tangguh, apalagi sekarang. Dan dia pun teringat ketika mereka mengadu tangan tadi, betapa dia terdorong ke belakang oleh kekuatan yang amat dasyat. Cian Hang San gentar dan dia pun memberi perintah kepada anak buahnya. Serbu anak buah Kuai Leong Pang mencabut senjata dan dengan nekat mereka menerjang maju, disambut oleh Lui Chiang Kun yang menggerakkan pasukannya. Terjadilah pertempuran berat sebelah karena pihak pasukan sepuluh kali lebih banyak dibandingkan anak buah Kuai Leong Pang. Biarpun para anggota itu merupakan jagoan-jagoan pilihan, namun tiap orang dikeroyok sepuluh, bagaimana mungkin mereka akan mampu bertahan. Sementara itu, Cian Hang San sudah bertanding melawan Tian Qi. Pedang dan suling di tangan Hang San mengamuk, suara pedangnya bercuitan, suara sulingnya berdengung-dengung. Memang hebat sekali ilmu pedang Kuai Leong Kiam dan Hang San telah memiliki ilmu yang matang. Namun, sekali ini dia terkejut bukan main. Tubuh lawannya tidak nampak, yang nampak hanya gulungan sinar hitam yang berdesing-desing, seolah-olah ribuan lebah yang menyerangnya. Ketika Hang San melihat betapa para anak buahnya mulai berjatuhan, dia merasa gentar sekali. Barulah San jurus saja dia bertanding melawan Tian Qi, dia maklum bahwa pemuda ini memiliki ilmu kepandayan yang hebat. Tanpa memergunakan hawa beracun di tubuhnya sekalipun, pemuda itu merupakan lawan yang amat berbahaya dan amat sukarlah baginya untuk mendapatkan kemenangan. Kalau sampai para prajurit mengetung ketat dan dia harus menandingi pemuda ini, dia akan celaka dan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk meloloskan diri. Hiyaabda menyerang dengan pedangnya, membabat ke arah kedua kaki Tian Qi sambil menggulingkan diri di atas tanah. Tian Qi meloncat ke belakang, dan sebatang suling dengan kecepatan seperti anak panah, meluncur ke arah dadanya dari jarak dekat. Itulah suling di tangan kiri Hang San yang dilontarkan dengan pengerahan tenaga. Trak suling itu patah-patah bertemu dengan pedang hitam di tangan Tian Qi. Kesempatan itu dipergunakan oleh Hang San untuk melompat dari medan pertempuran yang sedang berlangsung. Tian Qi mengejar, akan tetapi lawannya itu menyelinap dan hilang di. Dalam keadaan yang sedang kacau itu, Hang San terus berlari sambil membabat siapa saja yang menghalanginya. Banyak prajurit berjatuhan ketika Tian Hang San membuka jalan darah mencari kebebasan, dan akhirnya dia dapat melarikan diri dari tempat itu, terus berlari keluar kota Xinjiang. Hal ini mudah dia lakukan karena penduduk kota sedang ketakutan dan kacau karena adanya penyerbuan pasukan ke pusat Klai Liyong Pang. Melihat Can Hang San melarikan diri, Tian Qi tidak mau membiarkan begitu saja, dia pun melakukan pengejaran. Biarpun agak terlambat, namun dapat memperoleh keterangan dan menemukan jejak lawan yang melarikan diri keluar kota melalui pintu gerbang selatan. Tian Qi segera melakukan pengejaran. Sebelah selatan Xinjiang merupakan daerah tandus yang jarang ditempati orang, maka jalan menuju ke selatan selain buruk dan tidak terpelihara, juga sunyi dan berbukit-bukit, namun tanahnya agak tandus mengandung kapur. Akan tetapi, setelah keluar kota, tidak nampak seorang pun dan sudah setengah jam dia mengejar, tidak nampak ada orang lewat. Akan tetapi tiba-tiba dia melihat tiga orang laki-laki yang berpakaian seperti petani, berlari-lari dari depan. Mereka kelihatan ketakutan. Paman, ada apakah ketakutan? kata Tian Qi. Kalian, kelihatan. Di sana ada orang berkelahi. Seorang laki-laki melawan seorang wanita. Kami takut terbawa-bawa, maka kami melarikan diri. Mendengar keterangan itu, Tian Qi meloncat dan lenyap dari depan mereka. Tentu saja tiga orang petani sederhana itu menjadi semakin ketakutan dan mereka berlari tunggang-langgang menuju kota Xinjiang. Belum jauh Tian Qi berlari cepat, di sebuah tikungan dia melihat dua orang yang sedang berkelahi dengan serunya. Yang seorang jelas adalah Can Hang San, yang kini hanya menggunakan pedangnya, karena sulinya tadi telah dia pergunakan untuk menyerang Tian Qi dengan sambitan. Akan tetapi ketika Tian Qi melihat siapa yang menjadi lawan Hang San, dia terbelalak dan jantungnya berdebar tegang. Lawan itu seorang wanita, seorang gadis yang mempergunakan sebatang pedang bersinar hijau dan yang gerakannya tangkas dan dasyat, akan tetapi lengan kirinya buntung sebatas pergelangan. Xin Xin Tian Qi menahan teriakan hatinya ketika mengenal gadis itu. Dia termangu, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Pertandingan antara kedua orang itu seru dan yang membuat dia tertegun dan heran adalah ketika melihat betapa gerakan kedua orang itu sama. Mereka jelas memainkan satu macam ilmu pedang yang sama, bahkan gulungan sinar pedang sama, yaitu sama-sama hijau. Bagaimana Chin Chin dapat berkelahi dengan Hang San di tempat itu? Ketika tadikin Hang San berhasil keluar dari pintu gerbang kota Xin Yang, dia merasa lega karena tidak terkejar Tian Qi. Akan tetapi di samping kelegaan hati bahwa dia dapat meloloskan diri, tentu saja terdapat kemarahan, penasaran dan kesedihan. Dia telah mendapatkan kedudukan yang lumayan, hidupnya sudah enak dan mewah, biarpun tidak seperti dulu ketika menjadi pembantu pangeran tua, akan tetapi sekarang dia kehilangan segala galanya, istrinya yang sudah membosankannya, selir-selir yang banyak, harta bendanya, perkumpulannya, kehilangan teman dan penghibur hidupnya, kehilangan harta bendanya, kehilangan kedudukannya. Semua itu gara-gara si anak beracun. Dan teringat betapa munculnya pemuda itu karena olah Li Aiyin, dia merasa menyesal mengapa tidak dulu-dulu dia melenyapkan wanita yang sudah tidak ada gunanya baginya itu. Hatinya lega ketika tiba di luar kota, di tempat sunyi, dan tiba-tiba saja wajahnya berseri-seri ketika dia melihat seorang wanita berjalan dari depan. Makin dekat, semakin berseri wajahnya dan lupalah dia akan semua kehilangannya, karena gadis itu ternyata cantik jelita, manis bukan kepalang. Ah, agaknya para dewa telah menolongnya, mengantarkan seorang penghibur kepadanya. Wanita itu akan menjadi penghiburnya, menggantikan semua kehilangannya. Wanita itu seorang gadis muda, usianya kurang lebih 21 tahun, berjalan seperti melamun dan tangan kirinya dimasukkan ke dalam baju, tangan kanan melenggang perlahan dan seolah ia tidak melihatkan Hang San naik. Nona manis, kenapa berjalan seorang diri di tempat yang sunyi ini, dan kenapa pula melamun? Engkau masih muda dan cantik jelita, masa depanmu cerah, kenapa membiarkan diri tenggelam ke dalam lamunan dan duka Hang San berkata dengan gayanya yang memang menarik. Gadis itu adalah cincin. Mendengar ucapan yang merayu itu akan tetapi tidak kasar, dengan kata-kata lembut, ia mengangkat muka memandang dan hatinya semakin tertarik melihat bahwa yang bicara adalah seorang laki-laki yang jantan gagah dan tampan, dan usianya 40 tahun lebih, akan tetapi masih nampak muda dan menarik. Hanya saja, pandang matanya itu mengandung cahaya yang aneh dan sekali pandang saja cincin tahu bahwa ia berhadapan dengan orang yang mempunyai wibawa dan kekuatan. Paman, kenapa engkau usil menegur seorang gadis yang berjalan seorang diri di tengah jalan? Apakah engkau hendak kurang ajar? Kan Hang San tertawa. Haha, jangan khawatir, Nona. Aku Kan Hang San bukan laki-laki yang kurang ajar kepada wanita. Aku bahkan selalu ingin menyenangkan seorang wanita cantik sepertimu ini dan Hang San tidak melanjutkan rayuannya karena melihat betapa gadis itu tiba-tiba saja memandang dengan sinar mati mencorong, bahkan begitu tangan kanannya bergerak, gadis itu telah mencabut sebatang pedang dan nampak sinar hijau berkelebat. Melihat pedang itu, metukan Hang San semakin terbelalak lebar. Engkau bernama Kan Hang San putera Mendiang Cui Beng Sai Kong tanya cincin dengan suara lantang. Hang San tertegun. Jarang ada orang yang mengetahui bahwa Mendiang ayahnya bernama atau berjuluk Cui Beng Sai Kong, akan tetapi gadis ini anehnya mengetahui hal itu. Dan ketika gadis itu bergerak tadi, tangan kirinya juga keluar dari dalam baju dan ternyata bahwa tangan itu buntung sebatas pergelangan. Melihat tangan kiri buntung itu, makin yakin hati Hang San bahwa dia belum pernah bertemu dengan gadis ini dan sama sekali tak mengenalnya. Akan tetapi, menghadapi seorang gadis yang buntung tangan kirinya, tentu saja dia tidak takut sama sekali. Bahkan hatinya makin tertarik, karena biarpun tangan kiri gadis itu buntung, hal itu tidak terlalu mengurangi daya tariknya, bahkan menambah titik menyentuh perasaan mendatangkan iba dan memperdalam kasih sayang. Apalagi gadis itu memegang pedang yang membuat dia terkejut dan terheran-heran. Benar sekali, Nona. Siapakah Nona dan bagaimana dapat mengetahui julukan ayahku bagus? Ken Hang San, bersiaplah engkau untuk mampus di tanganku. Aku Kam Chin, sengaja mencarimu untuk membunuhmu eh, nanti dulu, Nona manis. Boleh saja engkau membunuhku, akan tetapi katakan dulu apakah alasannya, agar kalau aku mati di tanganmu, aku tidak akan menjadi setan penasaran. Ada dua hal yang membuat aku bertekad untuk membunuhmu. Pertama, karena engkau merupakan seorang penjahat keci yang pernah membantu Chian Buong menyerbu Hek Hong Pang di Tabun Chung. Aku adalah putri ketua Hek Hong Pang yang terbunuh dalam penyerbuan kejam itu. Dan kedua, aku mentaati perintah guruku untuk membunuhmu karena engkau telah membunuh Su Hengnya, yaitu ayahmu sendiri, gurumu adik seperguruan mendiang ayahku. Ah, jadi engkau ini agaknya murid Tung Hai Moli Bok Su Hilan. Pantas engkau memegang sebatang kau Wai Satu Iong Kiam. Hahaha, mari kita bertaruh. Kalau aku kalah olahmu, tentu saja engkau akan membunuhku. Akan tetapi kalau engkau yang kalah, engkau harus menemani aku sebagai kekasihku, sampai aku merasa bosan kepadamu. Kedua pipi cincin menjadi merah sekali dan matanya mencorong. Jahanam busuk, engkau layak mati seribu kali dan ia pun sudah menyerang dengan pedangnya sehingga nampak sinar hijau meluncur cepat. Hang San meloncat ke belakang dan di lain saat, dia sudah mencabut pedangnya yang berbentuk persis sama dengan pedang di tangan cincin, juga ketika dia gerakan, mengeluarkan sinar kehijauan. Memang pedang itu sama. Mendiang Cui Beng Sai Kong Kin Siok, selain lihat ilmu silatnya dan pendiri Tiantek Kwe Iong yang disembah-sembah, juga seorang ahli pembuat pedang. Dialah yang membuat pedang Kwe Iong Kiam untuk semuanya dan sebatang lagi untuk puterannya. Maka, setelah cincin dan Hang San bertemu dan bertanding, keduanya menggunakan pedang yang sama segala-galanya. Karena memang merupakan pedang kembar. Buatan mendiang Cui Beng Sai Kong. Ketika Hang San menggerakkan pedangnya, maka ilmu pedang mereka pun sama. Tentu saja perkelahian mati-matian itu nampak seperti latihan saja, karena keduanya mempergunakan ilmu pedang yang sama. Hanya, Hang San lebih matang karena lebih berpengalaman, juga dia memiliki tenaga sin keng yang agak lebih unggul, sehingga setelah mereka bertanding mati-matian selama 50 jurus, cincin mulai terdesak. Pada saat itulah Tian Qi tiba dan pemuda ini menyelinap dan mendekati kedua orang yang bertanding itu, mengintai dari belakang semak-semak yang terdekat. Dia melihat betapa cincin terdesak, akan tetapi dia masih ragu-ragu. Kalau dia keluar membantu, apakah gadis itu tidak akan bertambah marah dan benci kepadanya? Akan tetapi, tiba-tiba Hang San memperkuat serangannya dan hampir saja leher gadis itu tertusuk pedang. Cincin masih dapat mengelak ke samping, akan tetapi karena sanggul rambutnya terlepas, sebagian ujung rambutnya terbabat pedang dan berhamburan. Hang San tertawa dan mendesak, bermaksud menawan gadis itu hidup-hidup. Akan tetapi pada saat itu, nampak bayangan berkelebat dan Tian Qi telah menyerangnya dari samping sambil berseru, Ken Hang San iblis jahat Hang San kaget setengah mati. Tak disangkanya pemuda beracun yang ditakutinya itu dapat. Muncul begitu tiba-tiba. Sinar hitam cuwi mohepiam menyambar dasyat dan Hang San terpaksa menjatuhkan diri ke samping untuk menghindarkan diri. Akan tetapi pedang di tangan Cincin sudah menyambutnya dengan cepat sekali. Ngut, krakah Hang San berteriak kesakitan dan tangan kirinya buntung sebatas siku. Karena rasa nyari yang luar biasa, Hang San menjadi marah. Terdengar suara tangis dari kerongkongannya dan dia pun menuruk dengan pedangnya, menyerang Cincin seperti orang gila. Terang Cincin menangkis dan gadis ini teruyung ke belakang. Dalam keadaan marah dan nekat itu, agaknya tenaga Hang San bertambah kuat. Kini Hang San tertawa bergelak. Dia sudah menjadi gila, hal yang memang agaknya sejak dahulu telah mencengkeram batinnya. Sejak muda, Hang San memang memiliki kelainan, wataknya berubah-ubah, kadang seperti pendekar, kadang teramat kejam, kadang mudah menangis dan tertawa. Kalau dia seorang yang berbatin normal, kiranya tidak mungkin dia membunuh ayah kandungnya sendiri. Kini, setelah tertawa bergelak, Hang San kembali menyerang Cincin. Dia tidak memperdulikan lengan kiri yang buntung sebatas siku dan yang masih bercucuran darah. Gerakan tubuhnya membuat darah itu berceceran dan menyambar kemana-mana, membuat Cincin merasa ngeri dan meloncat terus ke belakang, terdesak. Kembali Tian Ki Maju membantu. Sebuah dorongan tangan kirinya membuat Hang San teuyung ke samping dan kesempatan ini dipergunakan Cincin untuk menggerakkan lagi pedangnya. Singge, cap pedangnya sekali ini terbenam ke dalam lambung Hang San, akan tetapi cepat gadis itu mencabut pedangnya kembali dan meloncat ke belakang karena Hang San dengan nekat. Seolah tidak merasakan bahwa lambungnya sudah ditembus pedang gadis itu, dia menubruk dan mengayunkan pedangnya ke arah Cincin. Melihat Cincin mundur, Hang San hendak mengejar, akan tetapi mendadak dia terkulai. Darah bercucuran dari lambung dan siku kiri yang buntung. Dia menggelapar seperti ayam disembelih dan tak lama kemudian dia pun tewas dengan matel, terbelalak. Tian Ki menghampiri mayat itu, menggunakan jari tangan untuk menutupkan kedua matu yang terbelalak dan dia pun bangkit berdiri lagi, memandang kepada Cincin, lalu memandang kepada mayat itu dan menghela nafas panjang. Cincin, katanya lirih karena dia masih gelisah sekali kalau-kalau gadis itu masih marah dan semakin marah kepadanya. Cincin menatap wajah Tian Ki, sinar matu itu mencorong dan mengandung kemarahan. Kau, kenapa engkau membantuku? Aku tidak butuh bantuanmu dan tidak minta kau bantu suaranya terdengar ketus. Maaf, Cincin. Aku tidak membantumu, hanya cukup. Sudah jelas bahwa engkau tadi menyerangnya dan karena seranganmu maka aku berhasil membunuhnya. Kalau engkau tidak membantu, mungkin aku yang menggeletak mati bukan dia. Akan tetapi, aku lebih senang mati di tangannya daripada menang karena bantuanmu. Engkau membuntungi tanganku, sekarang bahkan datang untuk menghinaku dengan bantuanmu. Gadis itu marah sekali dan suaranya menggetar, mengandungi tangis. Tian Ki memandang dengan penuh iba, dia pun menundukan muka dengan sedih.